Kita bisa lihat Penambahannya 237 Pas kita masuk Darahnya segitu tuh guys, kalian bisa lihat ya Kalau kita pake oracle Itu penambahannya lebih besar lagi Lihat ya, yang awalnya 237 Menjadi 342 Dan kalau kita masuk Halo brother, apa kabar? Buat kalian yang baru pertama kali dateng ke channel ini Gue ucapin selamat datang Channel gue membahas segala sesuatu Mengenai Mobile Legends secara detail Kalian bisa search dengan menulis Apa yang kalian cari Ditambah dengan Lexi Yt Misalnya, emblem alpha Sepasi Lexi Yt Ataupun build item xbox Sepasi Lexi Yt Dan juga semacamnya Kalau belum ada videonya, berarti sedang dibuatin ya brother Tunggu aja, nanti bakal di-upload Kalian juga bisa react di kolom komentar Kalau kalian pengen lebih cepat untuk di-uploadnya So, buat kalian yang gak keberatan Silahkan di-subscribe Dan kita masuk ke intro videonya Intro Yo, what's up brother? Welcome back to Becoboy Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini Gue pengen bahas bagaimana cara memilih item Untuk hero glue yang terbaru Sebelumnya, buat kalian belum tau Bagaimana cara setting emblem untuk hero glue Udah pernah gue buatin videonya Bisa kalian cek linknya ada di deskripsi Kita bakal baca dulu ya Skill 1 nya di-buff Skill 2 nya di-buff Ultimate nya di-adjust Dari skill 1 nya sebenarnya itu cooldown nya dilamain Terus damage nya juga dikurangin Tapi dia punya efek baru nih Efek barunya itu ketika gue itu meledak Maka dia bakal mereset yang namanya skill 1 nya Jadi kalau kalian pake skill 1 Terus kalian kenain skill 2 Itu skill 1 nya bakalan ada lagi Itu yang pertama Terus skill 2 nya juga Dia ada pengurangan damage temen-temen Di lat game nya ya Dari 325 sampai 450 Dikurangin jadi 325 sampai 400 Di lat game nya agak kurang sakit Ataupun pas level udah cukup tinggi Bakal dikurangin yang awalnya dari 450 Terus dari skill 1 sampai skill 2 nya ini Itu yang paling penting adalah ini guys Memperbaiki masalah damage skill 1 Dan juga skill 2 glue Yang berkurang drastis saat menempel ke hero lawan Ya kalau kita lihat kemarin Memang kalau kita udah masuk ke orang Itu kita bisa nempel dan ngurangin darah tim orang Tapi damage nya itu gak tau kenapa Gak ada rasanya gitu Dan kayak kalau tim musuhnya ada flicker Tim musuhnya ada skill buat kabur Malah jadi bunuh diri buat kita Apalagi dibawa ke temen-temen nya Jadi menurut gue pribadi Glue ini tuh yang di buff adalah Mode saat kita nempel ke tim musuh Ataupun pas lagi ulti Oke gak usah berlama-lama Kita langsung aja masuk ke in game nya Buat kasih tau apa aja item yang bagus Buat hero glue Oke temen-temen Sekarang gue udah ada di in game nya Dan kita bakal lihat Yang berbeda tuh apa aja Sebenernya cuma disini sih guys Di skill 1 sama skill 2 nya Kalau kalian lagi skill 1 Terus kalian pake skill 2 Itu skill 1 nya bakal reset lagi Jadi ya itungannya kalian bisa lebih cepat lagi Menggunakan skill 1 nya Jadi sebenernya yang di adjust cuma skill 1 sama skill 2 nya doang Ya ultinya ada perubahan dikit ya Sekarang bisa di cancel dengan lebih gampang temen-temen Langsung berubah begini kan Terus yang paling penting itu Kalau main glue Kalau mau combo ya Udah pasti skill 1 skill 2 Itu kombonya Dan agar kalian bisa masuk ke tim musuh Ultinya itu harus kena beberapa detik ke tim musuh Misalnya kayak gini guys Gue kasih contoh Ini ada bot normal nih Karena tinggal ulti aja guys 1, 2, 3, 4 Nah ini kalau udah ada tanda begini Udah bisa masuk guys Kayak gitu Kombonya sama Skill 1 skill 2 Jangan lupa basic attack Karena basic attack nya juga Itu memberikan damage Gitu guys Jadi itu sih guys ya Buat skill-skill yang berubah Dan sekarang kita bakal bahas item-item nya Nah untuk item nya ini Kita sesuai kan lagi aja Sama skill-skill dan juga pasif dari hero glue Pasif nya itu akan mengurangi Bumbo speed sebanyak 6% Kalau lagi memode sticky Terus juga Kita akan memulihkan beberapa persen darah kita Kita lihat ultinya tuh ya Dan damage nya itu adalah magical Jadi kalau kalian pengen beli item Ya antara 2 Item yang nambahin darah Biar ultinya lebih kuat Kalau enggak item magical Biar damage nya lebih sakit Cuman sekarang sih lebih prefer Kalian beli item defense aja Dan nanti gue bakal kasih liat Beberapa item magical yang bagus buat hero glue Oke sekarang kita bahas dulu dari sepatunya Sepatu yang gue saranin ada 2 Kalau enggak warrior boots Kalian bisa pake twat boots Yang warrior kalian bisa pake Ketika tim musuh banyak hero yang fisikal Kalau hero tim musuh banyak hero magical Dan juga hero card control Kalian bisa pake namanya twat boots Anggep aja di tim musuh banyak hero yang ngestun Banyak hero yang ngeslow Jadi kita pakenya yaitu adalah twat boots Terus nih Item defense yang gue saranin Itu Pertama-tama Kalau memang pengen damage kalian sakit Ya udah pasti Kerselamat guys Kenapa kerselamat? Karena kerselamat ini Walaupun kita diem doang Ke tim musuh Itu bakalan memberikan damage Apalagi kalau kita Kenanya skill-skill kita Tuh ya Kena slow Kena stun Tuh Damagenya bakalan lumayan banget Kemudian Item kedua Yang gue saranin ke kalian Itu adalah Oracle Kenapa Oracle? Karena Oracle ini Akan menambahkan HP regen kalian Kalau kalian tahu Pas kalian lagi ulti itu Dan kalian masuk ke orang Kalian itu bakal mendapatkan penambahan darah Contoh disini ya Misalnya ada damage bot nih Terus kita gak pake Oracle Kita bisa liat Penambahannya 237 Pas kita masuk Darahnya segitu tuh guys Kalian bisa liat ya Kalau kita pake Oracle Itu penambahannya lebih besar lagi Liat ya Yang awalnya 237 Menjadi 342 Dan kalau kita masuk Tuh ya Penambahannya lebih banyak lagi guys Jadi Kita bisa pake Namanya Oracle Untuk memanfaatkan ulti Kita Dampat tendaranya lebih banyak lagi Tapi sebenernya temen-temen Kalau kalian beli item defense Itu liat lagi nih Tim musuh Yang sakit DMG nya apa Kalau tim musuh Damage nya physical semua Ya langkah baiknya Gak usah beli item ini Chris Helmet Ataupun Oracle Beli aja item physical defense Kayak Thunderbelt Nanti Quirass Terus yang namanya Brute Force Immortality Cuma disini gue bakal Kasih tau itemnya Menyesuaikan sama Skill dan juga pasif Dari hero glue Biar demikian sakit Dan juga Bisa memberikan hasil yang maksimal Oke Item berikutnya Yang gue saranin Buat kalian nih Kalian bisa pake Yang namanya Thunderbelt Kenapa Thunderbelt Karena item ini Memiliki yang namanya itu Pasif Memberikan efek slow Ketua musuh Nah Caranya itu Supaya orang Kena ulti kita Kita harus buat Orang tersebut Terkena slow Dan item ini Salah satu yang Oke banget Caranya gimana Ya kalian pake skill 1 Kayak begini Terus skill 2 Jangan lupa untuk Basic attack Kalo kalian basic attack Dia bakal kena efek slow tuh Pas kena efek slow Baru kalian pake ulti Ya Kalian juga bisa pake Spell Petrify ya Sekarang spell Petrify Udah lumayan juga sih Sekarang Udah marak banget dipake ya Buat hero glue Biasanya sih orang-orang Pake Petrify Kalo engga Flicker Kalo engga Vengance Cuman sekarang Petrify Lagi sering banget sih Ya Petrify lagi OP lah Sebagai contoh deh ya Biar lebih gampang lagi Kalian paham ya Misalnya kayak gini guys Tuh Kalian basic attack nih Juga kena slow tuh Kalo kena slow Kalian bakal lebih gampang lagi Buat ultinya Gitu guys Soalnya kan kalo ulti ini tuh Bener-bener Kalian tuh harus Kenain orangnya dulu Kenain orangnya beberapa saat Baru bisa masuk kan Gak bisa langsung Kelailanya gini guys Harus kenain dulu beberapa saat Baru bisa masuk Tuh Dan enaknya lagi Kalo kalian ngekill Itu ultinya Cepet banget cooldownnya Kalo kalian ngekill ya Memang agak lama Cooldownnya Seperti itu sih Dan 2 item terakhir Itu kalian bisa beli Bebas Menyesuaikan sama tim musuh Dan damaknya sakit Itu hero apa Kalo tim musuh Gak terlalu sakit banget Yang paling enak sih Blood Force ya temen-temen Karena dia ada tambahan Move Speednya juga Biar lari kalian lebih cepet Dengan lari kalian lebih cepet Maka ultinya Bakal lebih gampang Untuk kena Dan terakhir sih Kalo biar gak mati aja Temen-temen Bisa pake namanya Mortality Gak apa-apa Bang kalo gue pake Guardian Helmet Boleh gak? Sebenernya boleh-boleh aja Cuma menurut gue Gak begitu worth it Karena kalo kalian ulti Darah kalian bakalan Lumayan penuh lagi Jadi Mendingan pake item defense Yang nambahin defense Dibanding kalian ambil Guardian Helmet Yang nambahin defense sama sekali Misalnya nih ya Kalo kalian liat nih Ini gue pake full item defense kan Terus gue masuk ke dia nih Pas darah gue sekarat Nah Kayak gini nih Pas gue masuk Darah gue penuh lagi guys Tuh Gitu lagi Jadi Ya Sebenernya gak perlu beli Guardian Helmet Udah oke banget Tapi permasalahannya itu Ya kalo kalian lagi ulti gini Itu hero-hero factor Yang punya spell farm Darahnya bisa penuh lagi Atau pun hero-hero lifesteal lah Yang beli item lifesteal itu Bisa penuh lagi darahnya Karena memang itu Salah satu kejelakan glue disitu Di ultinya tuh Bisa jadi Bumperang buat tim kalian Bisa juga jadi Sesuatu yang nge-counter tim musuh Jadi kalo kalian pake ulti Usahain jangan ada hero factor yang Beli blotas Dan juga Gak ada hero-hero yang lifestyle tinggi Antara dua itu ya Jadi sebenernya kalo buat item dulu Paling bagusnya kayak gini guys Kalo mau lebih sakit lagi Full item tank bisa Pake twilight Karena dia juga akan nambahin Damage nih segini Tapi inget ya Kalo memang tim musuh Ada beberapa hero yang sakit Kayak Hayabusa Ataupun Lancelot Ataupun kayak misalnya Yin Itu kalian bisa pake anti-curus Buat menahan damage mereka Terus Kalo tim musuh Ada hero yang healingnya tinggi Hero regennya tinggi Hero yang memiliki shield Ya udah pasti dong Kalian tau ya harus beli apa Divinus Ice Terus Kalo tim musuh Itu ada hero-hero Yang satu kali combo Bisa mati Mage-mage Kayak Parsha Ataupun Yudora Pale Bisa belai tena shield Ataupun kalo ada hero-hero Yang ngepok-ngepok Kayak Chang'e Matilda Bisa pake namanya Radiant Armor Oh iya satu lagi guys Kalo kalian mau pake namanya Blade Armor juga boleh Karena dia akan memberikan Efek slow Jadi kalo kalian deket sama tim musuhnya Tim musuhnya bakal kena efek slow Dari item ini Cuma perlu kalian tau Item ini tuh Gak ada tambahan darahnya Jadi kalo kalian beli item ini Sebisa mungkin Jangan digabungin sama Dominus Ice Karena dua item ini Gak ada tambahan darah Dan kalo kalian gabungin Darah kalian bakalan tipis banget Tapi inget ya Item defense itu belinya Sesuakin lagi sama tim musuh Yang sakit damagenya apa Terus bang Kalo buat item magicnya Yang bisa gue beli Yang mana Nah kalo buat item magic Itu yang gue saranin Ada beberapa guys Kalian bisa beli yang namanya Ice Queen Wand Ya Glowing Wand Sama yang namanya itu Ini Genius Wand Antara tiga itu aja Kenapa Ice Queen Wand Kayak tadi ya Karena kita akan memberikan efek slow Kalo kita pake item ini Jadi ultinya Bakal lebih gampang untuk kena Ada tambahan move speed juga Jadi kita lebih gampang Buat ngejar musuh Buat cover juga lebih gampang Dan ini Oke banget sih Buat hero glue Dan tambahan life seal juga Kalo kalian pake life seal Itu udah Ya lebih tinggi lagi Penambahan darahnya Dan lebih sakit pastinya Yang kedua Glowing Wand Kenapa Glowing Wand Karena Glowing Wand ini Akan memberikan efek burn Bakar-bakar ke tim musuh Apalagi ulti kita kan Itu area Dan bisa sering kena kan Kalo sering kena Glowing Wand itu bagus Dan kalo jenius wand ini Sebenernya boleh dipake Cuma usahain Kalo kalian pake jenius wand Itu tim kalian tuh Ada magi juga yang banyak Kalo di tim kalian Ada 3 magi Ataupun 3 hero yang damiknya magical Jenius wand ini bisa berguna banget Buat ngebantu Damik tim kalian Lebih sakit lagi Cuma kalo kalian Cuma seorang doang Ataupun cuma 2 orang Yang damiknya magical Lebih enak pake Glowing Wand Mau main slow-slow Bisa pake ask queen wand Kayak gitu sih Ya Kalo kalian pengen Boot slow ya Ini boot yang slow banget sih guys Ini 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 udah slow banget Teriusan Kalo kalian liat nih ya Gua taro Boot normal disini Terus kita Misalnya nih ya Gua Maksimalin ini gua Terus gua kayak gini guys Liat tuh speed dia tuh Sampai minus 13 Kalau udah minus 13 Udah pasti Musuhnya gak bisa kabur Jadi kalo mau bikin slow-flow Juga boleh kayak begini Yang penting kalian paham aja Apa item yang kalian beli Dan segunanya apa Oke temen-temen Jadi segini aja dari gua Kurang lebih nyugum Minta maaf Ingat Glowing itu yang penting Kalian bisa pake ultinya Dengan baik Dan Combo nya sama kayak tadi ya Skip 1 Skill 2 Basic attack aja Habis itu pake ulti Ataupun Kalo kalian mau pake Gini ya Skill 1 Skill 2 Skill 1 juga boleh Skill 1 kayak gini Skill 2 Terus skill 1 Yang giniin lagi Kalo dia kabur Bisa kena lebakan Baru kalian masukin Ke team musuhnya Gitu doang sih Kalo pake glue ya Gampang guys Oke lah temen-temen Segini aja buat Cepisode kali ini Kurang lebih nyugum Minta maaf Dan Ini hero lagi OP juga sih Bisa kalian jadiin First pick Ataupun second pick Kalo kalian pengen Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye 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 Oke